Halo guys, aku bakal kenalin ke kalian temen baru aku nih yang bakal ikutan menghibur kalian Nah ini dia Halo guys, nama aku Berbi Badril Mulai hari ini aku bakal nemenin Berbi Kak Riz untuk masak yang enak-enak Nah jangan lupa konten terus video kita ya Guys, Berbi Badril mau coba bikin telur gulung nih, mau dijual Kita pake 2 telur aja ya guys, jangan banyak-banyak Nah kira-kira bakal berhasil gak ya guys, soalnya aku baru pertama kali bikin telur gulung nih Setelah adonan telurnya jadi, kita teplungkan telurnya kayak gini, terus kita puter-puter guys Nah tapi bentuknya kok kayak gini ya guys, menurut kalian ini berhasil gak sih? Kalau jelek maafin ya guys, soalnya baru belajar Nah kalau aku jualan telur gulung, kira-kira bakal ada yang mau beli gak? Nyobain bikin cimol mini guys, kira-kira bakal berhasil gak ya? Jadi rencananya aku itu pengen jualan cimol guys Karena kayaknya bikin cimol itu mudah banget guys, jadi aku penasaran Hmm, apakah semudah yang dibayangkan? Oke, biar tau kita langsung coba eksekusi ya guys Nah setelah adonannya jadi, langsung kita buletin kecil-kecil kayak gini ya Setelah itu langsung aja kita goreng cimolnya ya guys Awas guys, hati-hati, karena biasanya cimolnya bakal meletup-letup Nah tuh kan guys, beneran meletup-letup kayak gini Aku aja sampe kaget nih guys, panas banget, kena minyak Tapi untung aja udah selesai nih, tinggal makan deh